Sementara Atta dirundung Nestapa sejawat satu profesinya Raffi Ahmad justru tengah bersinar dengan klub sepak bola miliknya Rans FC. Klub milik Raffi yang di musim ini telah naik tahta ke Liga 1, kini tengah berambisi untuk menjadi tim papan atas. Kemampuan finansial Raffi hingga mampu membayar pemain dan pelatih dengan jam terbang tinggi, didukung pengusaha muda Rudy Salim seolah menunjukkan jika Raffi secara finansial lebih kuat dari Atta Halilinta. Wah kalau budget-budget saja pemain ini karena kita tim baru, kita juga menyerahkan semuanya nanti kepada manajer ya, kepada coach. Nanti mereka memang kita bukan tim yang mau hambur-hamburkan uang, enggak. Kita memang sesuai dengan anggaran yang paling-paling bijaksana. Karena kita bukan pengen jadi satu tim, karena beli pemain langsung kita enggak. Kita memang pengen benar-benar semuanya itu panjang buat jangka panjang semua. Karena lebih mencari bibit. Kita lebih mencari bibit-bibit. Raffi seolah selalu hoki ketika menjajal bisnis baru, termasuk ketika menukangi klub sepak bola Rans FC. Belakangan kabarnya Raffi bersama putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dan banyak investor lainnya yang mendukung kiprah Raffi Ahmad dalam segala bisnis yang ia jalani. Kenapa saya ajak Rudy Salim? Supaya pengusaha-pengusaha yang lain itu tergerak hatinya. Tergerak hatinya untuk melihat sepak bola itu, sepak bola Indonesia itu sekarang sudah maju.